Terima kasih Dan kanopi gedung voli pasir di Sport Jabar beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Ngku Sutisna menyatakan Dalam waktu dekat pihaknya akan membersihkan material yang jatuh Namun dirinya perlu berkoordinasi dahulu dengan stakeholder terkait Ditargetkannya pemberesan akibat kerusakan tersebut selesai pada Desember 2019 Dirinya pun berharap pada 2020 bisa teralokasikan anggaran Untuk membangun kembali bagian stadion yang rusak Meski belum dibangun kembali, Ngkus menyatakan stadion tersebut Masih bisa digunakan untuk olahraga seperti basket dan bulu tangkis Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pembersihan Penanganan daripada material-material yang jatuh tadi Karena tentunya juga kalau kita biarkan khawatir juga menambah permasalahan lain Mungkin mungkin, karena kan acaman ini kita tidak tutup Jadi dipersilakan bagi masyarakat termasuk kawasan jogging untuk melakukan olahraga Sebelumnya beberapa waktu lalu bencana puting beliung menerjang sentra pembinaan olahraga terpadu atau sport jabar Bongkahan konstruksi atap beserta sepandeknya dalam muatan berat Terbang dengan jarak 30 meter lebih sehingga menimpa kanopi gedung voli pasir Meski begitu sport jabar masih aman untuk digunakan berolahraga Budi Hartati, Bandung TV